Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di youtube channel Varus Relitif Dan kali ini kita akan mereview salah satu tempat bersejarah yang ada di kebupatan Kelowong Terimbar terlebih khusus di desa Oliling Ini dia guys salah satu tempat sejarah religius yang ada di belaya kebupatan Kelowong Terimbar terlebih khusus di desa Oliling Timur Ini merupakan tempat pembaptisan masal yang pertama kali dilakukan di Kepulauan Tanimbar terlebih khusus di desa Oliling Timur kala itu setelah saya melihat tempat pembaptisan masal yang ada di desa Oliling selama ini saya pun merasa penasaran untuk pengen tahu tentang sejarah singkat mengenai pembaptisan masal yang waktu itu dilaksanakan di desa Oliling ini dan akhirnya saya pun mendapat sedikit informasi terkait sejarah singkat mengenai pembaptisan masal yang ada di desa Oliling selama ini guys pada tahun 1910 pertama kali misi kekatolikan masuk ke wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh seorang misionaris yang asalnya dari luar Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan pada waktu itu tempat pertama yang ia tuju yaitu di Kecamatan Selaru khususnya di desa Adaud namun karena di desa Adaud telah ada agama protestan yang masuk di saat itu sehingga misionaris ini diarahkan untuk datang ke wilayah yang denda timur dan akhirnya dia pun datang dan menuju ke salah satu desa yang ada di sini yaitu di desa Olilit Timur dan setelah sesampahnya sang misionaris di desa Olilit Timur lalu tidak serta-merta pada waktu itu orang tua-tua zaman itu menerima sang misionaris untuk tinggal di desa Olilit Timur namun karena dengan misi sang misionaris yaitu menyiarkan agama katolik untuk masuk ke wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar khususnya di Yamdena Timur sehingga sang misionaris pun diterima dan tinggal di desa Olilit Timur saat itu dan seiring berjalannya waktu di tahun 1913 pembaptisan masal pertama kali dilaksanakan di desa Olilit Timur ini lalu kemudian monumen pembaptisan masal ini dibuat oleh warga masyarakat desa Olilit Timur untuk mengenang peristiwa pembaptisan masal yang dilakukan oleh sang misionaris pada waktu itu terima kasih telah menonton! patung yang berdiri di tengah patung yang berdiri di tengah yang menggunakan pakaian hitam dan juga kain putih yang menjuntai di bahunya itu menandakan seorang imam atau pastor yang saat itu hendak menongkan air suci di umat atau masyarakat desa Olilit Timur yang hendak dibaptis saat itu sementara mereka yang sambil berlutut dan juga ada yang berdiri mengelilingi imam atau pastor itu merupakan warga masyarakat atau umat desa Olilit Timur yang saat itu hendak menerima sakramen pembaptisan dan setelah berdarnya kabar gembira tentang pembaptisan masal yang telah dilaksanakan di desa Olilit Timur ini maka para misionaris yang datang dari jauh-jauh dari negeri kincir angin pun mereka gembira dan sejak itu mulailah pewarnaan misi gereja ketuli dilaksanakan di seluruh kebupaten kepulauan penimbar ini selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua